Baik Bapak-Ibu sekalian, di pertemuan ini kita akan teruskan, kita akan berbicara tentang satu tokoh yang sangat menarik, yaitu tokoh Ibn Khaldun. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siapakah Ibn Khaldun ini? Ibn Khaldun adalah, nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdul Rahman bin Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadrami, lahir 1332-1404. Bapak-Ibu sekalian, nama lengkapnya Ibn Khaldun adalah Abdul Rahman, Abdul Zaid, Waliuddin bin Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Al-Hadrami, Ibn Khaldun Al-Maki Al-Hadrami. Nama kecilnya adalah Abu Zaid, panggilan keluarga, dan Waliuddin adalah gelar yang diberikan, dia tinggal menjabat sebagai kadi di Mesir. Ibn Khaldun lahir pada tanggal 1 Ramadan, 733 hijri. Bapak-Ibu sekalian, ia wapak pada umur 74 tahun. Nama lengkapnya, lalu kemudian, ia ini pakar sejarah, pakar dalam ilmu sosiologi, pakar ekonomi, klusub. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Karena kepakarannya inilah, buku Ibn Khaldun itu luar biasa. Biasa saya kalau di Jakarta, saya punya bukunya itu. Dan itu diterjemahkan di banyak bahasa, bahkan banyak dianjurkan untuk dibaca buku itu. Lalu kemudian, pendidikan Ibn Khaldun, mendapat pendidikan awal dari ayahnya tentang asas-asas agama, seperti Al-Quran, Fiki, Hadis, dan Tauhid. Kembali lagi, kita terkesima melihat bahwa tokoh-tokoh ekonomi Islam masa lalu, itu tidak hanya ahlil Al-Quran saja. Tidak hanya ahlil Fiki, tapi hadis, Tauhid, dan berbagai macamnya. Lalu beliau merupakan seorang Hafiz Al-Quran sejak kecil. Lalu kemudian saat dewasa, beliau belajar linguistik, bahasa Arab, Nahu, Yassara, Pusuluddin, Sasara. Pokoknya semua dipelajari. Beliau juga mempelajari mantik, sains, falsafah, matematika, dan sejarah dari beberapa ulama terkemuka pada masa itu. Guru beliau yang utama adalah Muhammad Abdul Muhaymin. Beliau juga turut berguru dengan Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Abla yang mengajarnya tentang sosiologi, politik, dan perlidikan. Dalam semua bidang studinya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya, namun studinya terhenti karena penyakit pes telah melanda Selatan Afrika pada tahun 749, yang merengut ribuan nyawa. Ayahnya tidak sama seperti kita di pandemi seperti ini, dan sebagian besar gurunya meninggal dunia. Lalu apa kitabnya? Karya kitabnya yang sangat fundamental, adalah Atta'alib bin Ibn Khaldun, sebuah kitab autobergapi, catatan dari kitab sejarahnya. Lalu kemudian yang kedua adalah Muqaddimah, pendahuluan dari kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologi, historis, dan filosofis. Kitab Muqaddimah ini yang sangat ponumental. Lalu kemudian Lubab Al-Muhassal Fi'usul Ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab Muqaddimah Al-Muhassal Al-Abkar Al-Mutakaddimin, wa muta'ahirin, karya Imam Fahruddin Al-Razi. Lalu apa kontribusinya? Yang pertama adalah kontribusinya terhadap ekonomi, beliau bicara tentang division of labor. Jadi pembagian kerja, atau spesialisasi. Menurut beliau, spesial kerja itu, spesialisasi kerja, hanya spesialisasi yang memberikan produktivitas tinggi. Jadi menurut Ibn Khaldun, pembagian kerja, atau division of labor itu menjadi sangat penting. Karena dengan caranya gimana? Dengan spesialisasi. Jadi hanya spesialisasi yang kemudian mampu memberikan produktivitas yang lebih tinggi. Ini luar biasa. Jadi jauh sebelumnya orang bicara tentang division of labor, Ibn Khaldun sudah bicara tentang itu. Lalu yang kedua adalah tentang keuangan publik. Jadi menurut Ibn Khaldun, pengeluaran pemerintah penting. Kenapa? Kenapa penting? Tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara, mustahil terjadi populasi yang besar. Jadi sama, Omar bin Khaldun, termasuk Ibn Khaldun, itu mengatakan infrastruktur itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dengan infrastruktur disiapkan oleh negara, maka akan terjadi populasi yang besar. Yang ketiga, kekayaan negara. Kekayaan negara tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki. Jadi orang selalu beranggapan negara yang kaya itu negara yang banyak duitnya. Tapi Ibn Khaldun tidak. Negara yang kaya itu bukanlah negara yang banyak uangnya. Tapi ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah produksi barang dan jasanya. Jadi negara yang kaya itu negara yang banyak produksinya. Tinggal lihatlah Indonesia termasuk negara yang banyak produksinya, atau China, atau apa, atau banyak negara, kira-kira. Jadi ini luar biasa ya Bapak-Ibu sekalian. Kenapa kalau dia banyak produksi, berarti dia banyak dapat uang dari luar. Contoh dulu pernah ada satu perusahaan pesawat, sekarang saya masih ingat pesawat itu, dia beli pesawat banyak dari Amerika, maka secara teori moneter, berarti kita, kita, berarti banyak membeli, berarti uang kita lebih banyak keluar, kira-kira gitu. Secara ngeraca sistem moneternya. Lalu yang kedua, ngeraca pembayaran yang sehat, jadi ini luar biasa lah bagi saya, ngeraca pembayaran yang sehat, atau kita kenal ngeraca sistem moneternya. Jadi lalu keempat, ngeraca pembayaran positif, ngeraca positif itu dilihat dari ngeraca pembayaran yang sehat, lalu keuntungan dan konsep uang, Ibn Holden mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneternya. Lalu kedua, sama, kenapa dia bilang? Karena akan terhindar dari inflasi, tidak ada yang bisa terhindar dari inflasi, kecuali emas dan perak. Jadi ini tentu menjadi sangat menarik. Lalu kemudian kesejahteraan masyarakat, jadi perhatian dia juga, lalu mekanisme pasar, lalu kemudian perdagangan internasional, menekankan pasar bebas, menentang intervensi pemerintah, sama yang kita ceritakan di awal-awal tadi, lalu kemudian penduduk faktor yang mendorong perdagangan internasional dan berbagai macamnya. Lalu pendapatan nasional itu terdiri dari tiga bagi dia, gaji, laba, dan pajak. Lalu ekonomi itu terjadi tiga sektor, sektor produksi, perdukaran, dan pelayanan masyarakat. Jadi ala kulihal, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibn Holden ini, tentu akan menjadi menarik sampai hari ini, karena akan relevan terus, kira-kira dengan konsep ini. Sekali lagi, saya ingin mengatakan sama Bapak-Ibu sekalian, bahwa kalau kita membandingkan misalnya antara Imam Al-Ghazali dengan Ibn Holden, kalau Al-Ghazali minggu lalu mengatakan bahwa uang itu bagi cermin tidak mempunyai warna, namun dapat merefleksikan semua warna, uang itu diperlukan untuk menentukan nilai dan barang dan jasa, uang itu diperlukan untuk mempercepat transaksi, menimbun uang adalah dosa, menimbun mengurangi uang dalam sirkulasi, memperlambat transaksi ekonomi, melebur, menghilangkan uang dari sirkulasi, nilai dan bentuk uang ditentukan oleh pemerintah, uang yang bukan dari logam mulia, boleh, asal dia merupakan alat bayar resmi, pemerintah menjamin nilainya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Lalu bagaimana menurut Ibn Holden? Menurut Ibn Holden, kekayaan suatu negara itu tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tapi ditentukan oleh produksi dan kemampuan untuk memperoleh meraca perdagangan yang positif. Jadi, mulai hari ini harus sepakatlah kita-kira, jangan dilihat negara itu kaya karena banyak uangnya, tidak. Tapi dilihat oleh sistem produksinya. Lalu kemudian, nilai uang suatu negara itu merefleksikan kemampuan produksinya. Epesensi produksi negara tersebut. Inilah konsep inflasi. Lalu nilai uang antar negara tergantung pada kemampuan memperoleh meraca perdagangan yang positif. Ya juga sih, kalau meracanya dia lebih banyak jualan, tentu meracanya akan positif. Tapi kalau dia lebih banyak impor, dia tentu akan negatif terus. Ini menjadi sangat penting kira-kira. Lalu menurut Ibn Khaldun, emas dan perak adalah acuan nilai dari uang. Lalu kemudian penerbitan uang sesuai dengan nilai harta, cadangan. Lalu harga emas dan perak relatif stabil, acuan bagi harga barang dan lainnya. Jadi tinggal melihat mana kira-kira Ibn Khaldun atau Al-Ghazali dari sisi uang ini. Bagi saya, kedua-duanya kalau dipadukan akan lebih baik kira-kira. Bukan mengambil jalan tengah, tidak kira-kira. Kalau kemudian menggunakan emas dan perak, tapi negara tidak mengakui, salah juga kira-kira. Dia tidak menjadi menarik juga. Tapi kalau diakui, tapi kemudian implasi terus, repot juga kira-kira. Tinggallah Bapak Ibu sebagai seorang akademisi, memilih kira-kira, kalau nanti sebagai Menteri Keuangan atau sebagai RI1, tinggallah memilih plus dan minusnya kira-kira. Kalau orang mengatakan, berat Pak Ustadz, dibawa kemana-mana Ustadz, pakai dinar dan emas. Tinggal kemudian, apa yang harus dilakukan kira-kira. Baik, silakanlah kalau ada yang ingin diskusikan.